Ada berbagai macam lomba yang dipertandingkan dalam festival anak soleh tingkat Kabupaten Tabalong tahun 2018 kali ini Salah satunya seperti lomba azan dan berda'wah yang diikuti peserta dari taman kanak-kanak Al-Quran Pada perlombaan di fasi kategori TKA, usia peserta lomba tidak boleh lebih dari 6 tahun Anak-anak usia dini ini diminta untuk menunjukkan bakat terbaiknya dalam berlomba Tidak hanya di depan juri, mereka juga harus tampil di depan peserta lainnya dan para orang tua Salah satu orang tua peserta menilai mengikut sertakan anak dalam ajang kompetisi seperti ini Mampu menumbuhkan keberanian anak untuk tampil di depan publik Ajang serupa juga dinilai mampu mendeteksi kemampuan anak sejak dini Fasi untuk kategori taman kanak-kanak Al-Quran sendiri terdiri dari 6 cabang lomba Dengan diikuti sekitar 200 orang peserta TKA dari seluruh Kabupaten Tabalong Mohamad Aditya, TV Tabalong melaporkan